Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How you guys, gimana ini kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, tiap malam Jum'at dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video menampakkan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini gue masih pengen Nganjutin buat ngebahas video-video rekaman Petugas security yang paling menyeramkan Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 3 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Intro So as always ya, kita mulai video pertama kita hari ini Dengan sebuah video yang menurut gue super creepy Ada seorang petugas security yang baru aja bekerja di sebuah gedung Tapi pas baru kerja aja, doi tuh ngerasa aneh Karena petugas security yang lain tuh gak ada yang mau Dikasih tugas shift malam Jadi karena doi ini anak baru, ya doi mau-mau aja Awalnya sih beberapa hari doi jaga disitu Doi ngerasa kayak ada yang gak beres di gedung itu Mulai dari ngedenger suara-suara Sampai kayak ada suara benda yang bergerak Dan lama-kelamaan doi tuh jadi tau Sumber keanehan itu dari mana Nah suatu hari pas doi dapat lagi jaga shift malam Doi taruh HPnya di salah satu spot yang memang sering kejadian Sementara doi patroli di gedung itu Dan selama doi pergi Ternyata kamera handphonenya berhasil menerkam Sesuatu yang sangat creepy Ada sebuah tempat yang menerima Sebuah penutup lubang ventilasi menuju loteng Yang bisa gerak-gerak sendiri Seolah kayak ada yang ngedorong dari dalam Dan kalau kalian perhatiin di awal video Lampu ruangan itu juga sempat bergedip Setelah doi nonton rekaman video itu Doi coba buat kumpulin keberaniannya Buat naik ke loteng itu dan meriksa ada apa disitu Dan ada sebuah kejadian menurut gue creepy banget So sekarang gue pengen lu buat perhatiin video yang ini baik-baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gue yakin diantara lu semua masih banyak yang bingung Penampakannya yang mana sih bang Gue kasih tau ya Ada sebuah tangan berwarna pucat Yang muncul dan memegang ke arah kepala patung kecil Yang ada di lubang ventilasi itu Berkali-kali tangan itu muncul dan menghilang Tapi seolah petugas security ini kayak gak sadar Karena memang tangan itu bergerak Pas gak kesorot sama lampu senter yang dibawa sama petugas security ini Tapi di bagian paling akhir video Tiba-tiba tangan itu bergerak lagi Dan petugas security ini sadar Makanya dia panik dan langsung buru-buru buat cabut keluar dari lubang itu Tapi kesusahan karena lubangnya sempit Nah tapi pas gue tonton videonya berkali-kali Yang paling aneh adalah Itu tangan dari mana Karena kalian bisa perhatiin ya di video itu Kamera dan lampu senter itu udah diarahin lama banget ke lubang itu Tapi disitu sama sekali gak keliatan ada orang Ataupun ada anggota tubuh yang lain Cuman keliatan ada tangan aja Sedangkan tubuhnya tuh gak keliatan ada dimana Kalau misalkan yang tadi tuh misalkan cuman orang Yang ngumpet disitu dan video ini cuman settingan Orangnya ngumpet dimana Sumpah menurut gue video yang ini creepy banget sih So ada seorang petugas security yang ditugaskan untuk menjaga shift malam Di depan pintu masuk sebuah gedung Tapi di tengah malam tiba-tiba Do itu ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget Motherfucker decided to show itself again See it See it It's faint though I looked at it like okay I'm like okay So I hesitated so I just do something Do something Because I didn't know what to do You know But that time it came from over my head though For some reason I don't know But I was like you know what See I'm over there just talking shit now Like why is it always me and stuff So it is what it is It showed up to me twice Already From the first video But this time I guess it's getting used to me or something I don't know That's kind of creepy So I'm like you know Let me just pray for on it I prayed to God Like I hope it don't I don't know I don't know who it is Or what it is But leave me alone For real Because this is ridiculous I'm looking like okay I don't see it no more So I'm like you know Let me just sit down Let me just sit my ass down Doi ngerasa ngeliat ada sesuatu yang bergerak di ujung matanya Makanya Doi langsung berdiri Buat cari tau apa yang barusan Doi liat Dan saking paniknya Doi bahkan sempet lempar-lempar map yang ada di atas mejanya Tapi tetep aja ya malam itu Doi masih gak yakin sama apa yang Doi liat Abis kejadian yang tadi Doi itu tetep balik duduk lagi Dan melanjutin buat ngejaga gedung itu sampai besok pagi Setelah Doi ngeliat rekaman kamera CCTV ini Doi jadi yakin kalo malam itu Doi itu gak halu Dan apa yang Doi rasain itu emang beneran ada Tapi setelah ngeliat video yang tadi Tiap jaga shift malam sekarang Doi itu jadi insecure ya Karena Doi jadi tau Sosok yang gangguin Doi selama ini tuh Wujudnya kayak gimana Rumah sakit So ada sebuah video yang viral banget di tiktok belakangan ini Dan video ini udah ditonton lebih dari 11 juta kali Video itu direkam oleh seorang petugas security Yang berjaga di sebuah rumah sakit di Meksiko Suatu malam pas patroli Doi itu kayak ngedenger ada suara langkah kaki Yang kayak lari-lari di lorong rumah sakit itu Tapi anehnya suara langkah kaki itu justru berasal Dari gedung lama yang udah gak dipake lagi Padahal seharusnya disitu udah gak ada aktivitas dan udah kosong Apalagi di malam hari Akhirnya Doi coba buat dateng kesitu buat ngecek Dan Doi nemuin ini Ada sosok mirip kayak anak kecil Di ujung lorong rumah sakit itu yang terekam jelas di kamera petugas security ini Bahkan di awal video sosok itu kayak sempet eye contact sama petugas security ini ya Tapi gak lama kemudian sosok anak kecil itu kayak langsung kabur Dan lari ke arah samping Petugas security ini tuh masih shock ya Makanya Doi gak langsung ngejar ke arah sosok yang tadi Karena Doi sama sekali gak expect kalau bakal ngeliat sosok kayak begitu Dan pas Doi coba buat kejar sosok bocil yang tadi Sosoknya udah ngilang dan sama sekali gak keliatan lagi Nah kalau gue zoom dan gue terangin sosok yang tadi Sosoknya itu gak keliatan terlalu jelas ya Karena kondisi lampu di ruangan itu semuanya udah dimatiin Dan hanya ngandelin pencahayaan dari lampu center yang dibawa petugas security ini So video yang berikutnya ini bukan direkam oleh petugas security Tapi oleh petugas jaga pintu gerbang jalan tol Emang menurut gue dari dulu pekerjaan ini tuh creepy banget ya Bayangin aja udah kerjanya malem Sendirian di ruangan kotak sempit gitu Dan kerjaan lu tuh cuma nungguin mobil lewat So gak heran kalau orang ini ngalamin kejadian kayak di video ini Son las 4.17 de la mañana Estan golpeando de nuevo la puerta, la caseta Que escuchen ustedes de nuevo Para que vean que esto no es un juego Que ahí siempre golpean 10 o 5 minutos y después se detienen Conche tu madre Se acaba de mover el vaso Se acaba de mover ese lapicero Acá va hacer un movimiento hacia allá Voy a llegar acá a escuchar que golpearon a tan mio Hay que mantener la calma si se pasa algo de esto alguna vez Hay que mantener la calma Beberapa kali di video itu Pintu kaca yang diketok dari luar Padahal disitu sama sekali gak ada orang Dan gak cuman itu ya Lo bisa lihat sendiri Tempat alat tulis yang ada di meja orang ini bisa geser sendiri Sedangkan di video yang lain Pas Doi lagi istirahat malam hari Gak lama setelah Doi merem Tiba-tiba ada yang ngetok-ketok pintunya lagi Tapi pas Doi cek buat jalan keluar Disitu sama sekali gak ada orang Doi juga cerita kalau kejadian kayak gini itu udah kayak makanan sehari-hari Banyak netizen yang bilang mungkin aja Sosok yang ngetok-netok dan gangguin Doi selama ini Itu adalah arwah dari korban kecelakaan yang meninggal di jalan tol yang Doi jagain Jendela So video yang terakhir ini direkam oleh seorang yang bekerja di gedung perkantoran Nah malam itu Doi itu lembur dan pulang paling terakhir dari gedung itu Tapi pas Doi udah jalan sampai keluar gedung Tiba-tiba Doi itu ngeliat ada sesuatu yang aneh di salah satu jendela Kayak masih ada orang di dalam Makanya Doi langsung hubungin satpam di gedung itu Buat ngecek ke arah ruangan yang tadi Apakah disitu masih ada orang atau enggak Tapi malah ada kejadian yang aneh banget Yeah, it's still there The lights are The lights are off right now Oh, it just moved It just moved It just moved Dude, it just moved Don't judge me Security I just want to talk Security I love this building This building's so cool Did you throw that? Throw what, dude? I just heard something Something just threw across the room I don't even think I got it on video My phone was just angled up But something just got thrown at the window Security Please open the door I know you're in there Something just got thrown again No, I didn't I'm down I'll be down in a minute Is anything broken Like glass Kelihatan jelas ya Di video yang tadi itu Ada sebuah siluet bayangan berwarna hitam Yang berdiri di balik kaca jendela Di lantai yang cukup tinggi Tapi gak cuma itu Ada beberapa kejadian yang cukup aneh Terekam di video yang tadi Lo bisa lihat Ada beberapa barang yang bisa kelempar sendiri Padahal petugas security-nya aja Itu masih belum masuk ke dalam ruangan itu Dan di beberapa video yang lain Kelihatan kalau di jendela itu Sosoknya jadi ada dua Aneh banget Pas gue amat-amatin nih ya videonya Entah kenapa gue ngeliat siluetnya itu Jadi kayak Miripoci Tapi dok itu warnanya Cuman hitam doang Padahal situasi pencahayaan di ruangan itu Masih cukup terang ya So, gue sendiri juga gak tau ya Apa yang sebenarnya terjadi di video ini Apakah yang tadi itu penyusup Yang masuk ke gedung itu Ataukah yang tadi itu Adalah sebuah penampakan setang So, gimana menurut lo? Oke guys Dan itu untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan Video-video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton